Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kita kembali lagi membahas topik kita yaitu Ratu Adil Karena sudah beberapa waktu akhir ini, saya memang tidak membahas Ratu Adil dulu Supaya apa? Untuk sebagai bahan referensi-referensi biar tidak Ratu Adil terus yang dibahas Biar tidak monoton Kali ini kembali lagi saya bahas mengenai sosok Ratu Adil Dimana judul video kali ini yaitu Ratu Adil Terhormat Kalian tahu enggak apa arti kata Ratu Adil? Kita kasih tahu dulu ya Ratu, Ratu itu belum pasti wanita Karena konteks Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya Itu menggunakan pemahaman ilmu Jawa Dimana pemahaman ilmu Jawa, kata Ratu itu belum pasti wanita Contohnya adalah Yudhistira Yudhistira adalah Ratu Engastino Yudhistira adalah Raja Diastinapura Apakah Yudhistira itu seorang perempuan? Tidak kan? Dia laki-laki kan? Contoh lain Prabu Siliwangi Ratu Eng Pada jajaran Apakah Prabu Siliwangi itu perempuan? Tidak kan? Jadi kata Ratu dalam konteks Jawa itu belum tentu perempuan Intinya Ratu adalah seorang penguasa Seorang pemimpin suatu kerajaan Entah dia laki-laki ataupun wanita Dan kata Adil Itu dapat memutuskan sesuatu Tepat atau pas Sesuai dengan kodratnya Sesuai dengan takdirnya Pas Jadi kata Ratu Adil adalah Sosok penguasa atau pemimpin Yang dapat melakukan atau memberi keputusan Dengan tepat atau pas Dimana Kemunculan Kemunculan Ratu Adil ini sendiri Menjadi misteri Karena banyak rakyat Indonesia yang menantikan-nantikan kemunculannya Kemunculan Ratu Adil ini menjadi misteri Dan bahkan Kemunculan Ratu Adil itu dinantikan Oleh sebagian masyarakat Nusantara Ya kemunculan Ratu Adil Memang cukup diharapkan Bagi masyarakat Nusantara Karena konon katanya Kepemimpinan Ratu Adil Akan membawa Nusantara Kepada kejayaan Akan membawa Nusantara Kepada kemerdekaan yang hakiki Jadi Nusantara akan dibawa Ke zaman keemasan Oleh Ratu Adil Tentunya Dampaknya semua Rakyat juga akan merasakan Zaman keemasan Kepemimpinan Ratu Adil seperti apa Rakyat juga akan merasakan Dimana Ratu Adil ini Walaupun dia akhirnya menjadi Terhormat Tetapi dia berawal dari penderitaan Dari kemiskinan Dari keterbatasan Sampai dia menjadi sosok yang terhormat Dan sosok yang tersohor Di dua dunia Dunia nyata dan dunia gaib Dan Ratu Adil ini sendiri Dia memiliki kisah hidup Dan perjuangan hidup Yang luar biasa Beda dengan yang lainnya Perjuangan hidup Ratu Adil itu Super power Perjuangan hidup Ratu Adil itu Multi ya Jadi Perjuangan Ratu Adil itu Spesial Istimewa Berbeda dengan Perjuangan orang-orang Perjuangan orang-orang Pada umumnya Mereka itu Melakukan sekolah Lulus Kerja Berjuang Mencari jodoh Nikah Rumah tangga Hanya sebatas-batas itu Tapi perjuangan Ratu Adil itu Luar biasa Perjuangan Ratu Adil itu Hebat Belum tentu ada Yang seperti Perjuangan Ratu Adil Di zaman ini Dan bahkan Ratu Adil ini sendiri Karena keterbatasannya Dia tidak bisa Seperti yang lainnya Dimana Ratu Adil ini Sangat jelas Dia berasal dari Keluarga yang rendah iman Orang tuanya saja Ilmu agamanya rendah Orang tuanya saja Tidak paham Ilmu agama Bahkan Agamanya orang tuanya saja Cuma di KTP Kenyataannya enggak Karena rendah ilmu agamanya Bukan hanya itu saja Ratu Adil juga dari kalangan Rakyat jelata Rakyat miskin Ratu Adil itu dari keluarga miskin Dia sengsara Susah payah Semuanya Dia lakukan Demi Tercapainya tujuan dia Bahkan Ratu Adil sendiri Berkali-kali Dipermalukan Dan menyakitkan Kalian itu Kalau dipermalukan Orang lain Pasti rasanya sakit Yang namanya Dipermalukan itu Sangat menyakitkan Tetapi apa Ratu Adil Berusaha Membalas kejahatan Dengan kebaikan Karena Ratu Adil tahu Dunia ini Sementara Akan ada waktunya Semuanya Musnah Tiada Akan ada titik waktunya Semuanya akan Dibinasakan Dan akan ada Titik waktu tertentu Semuanya Hilang Dan Ratu Adil Tidak mau Mengandalkan Orang-orang Tapi yang Ratu Adil Andalkan adalah Tuhan Tuhan adalah Satu-satunya Dan nama Tuhan Satu-satunya Tuhan adalah Pengharapan Ratu Adil Dan Tuhan Adalah Batu Perisai Bagi Sang Ratu Adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!